Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Jadi disini saya akan menjelaskan tentang Ini apa? Tentang Echway Jadi Echway sendiri itu Dijetuskan oleh Murray Hillman pada tahun 1961 Jadi Echway sendiri itu Maksudnya adalah Susunan Baryon dan Meson Itu disusun Berdasarkan bentuk geometris Berdasarkan muatan dan strength-nya Jadi Echway sendiri itu Kenapa dia dinamakan Echway Karena dia tersusun dari 8 Varyon atau Meson Itu disusun dalam bentuk heksagonal Yang 6 A tinggir Di tinggir sudut heksagonal Sedangkan yang 2 ada di tengah partikel Contohnya yaitu Baryon oktet Sama Meson oktet Namun ada juga Yang tidak tersusun dari 8 Itu 8 Varyon atau Meson Contohnya Varyon dikuklet itu tersusun dari 10 Varyon Dan Meson nonet itu tersusun dari 9 Meson Varyon oktet sendiri Ini untuk panahnya terlihat Pak Kursornya Oh kursornya Glu Enggak Enggak bisa ya Jadi untuk Varyon oktet sendiri itu Maksudnya Ini kan berbentuk heksagonal Nah itu Terdiri dari 8 Varyon Untuk Ini untuk S0, S-1, S-2 itu Maksudnya adalah Untuk neutron dan proton Itu kan ada di baris S0 Itu maksudnya memiliki Strengthness yang sama yaitu 0 Untuk sigma 0, sigma min, lambda dan sigma plus Dia memiliki Strengthness min 1 Sedangkan yang bawah itu Si min dan si 0 itu Dia strengthnessnya min 2 Jadi yang sebaris apa Sebaris horizontal itu dia memiliki Strengthness yang sama Lalu Untuk charge Atau muatan Dia miring ke ini Miring ke atas Ke kiri Itu Kalau sigma plus dan proton Dia memiliki muatan 1 Dan untuk neutron Sigma 0, lambda sama Si 0 Dia Charge nya 0 Kalau Itu apa Si min dan sigma min Dia berarti muatannya min 1 Jadi disini dia itu Terdiri dari berbagai Variasi strengthness dan muatan Lalu ada meson octet Nah kalau disini Berarti dia tersusun dari meson Kalau barion kan tadi Tersusun dari 3 quark Kalau disini meson berarti Anti quark sama Quark gitu Sama seperti barion Jadi Untuk yang mendatar itu Menandakan Apa strengthnessnya Jadi seperti K0 sama K0 sama K plus Itu Jadi strengthnessnya Satu Sama Begitu juga dengan Seterusnya Lalu disini Untuk Charge nya Ada min 1 0 sama 1 Itu maksudnya Kalau P plus Sama K plus Itu berarti K nya Satu K 0 bar Terus Epa P 0 sama K 0 Itu berarti Charge nya 0 Kalau K min Sama P min Itu berarti Charge nya Min 1 Nah disini Ada Apa itu kan Seperti G plus Itu kan Ada Up sama Anti strength Nah itu Berarti kan Disitu S nya S sama dengan Satu Makanya Dia ada Di Baris atas Begitu juga Dengan Lalu Barion Declate Barion Declate Seperti ini Seperti Tidak heksagonal Jadi dia Segitiga Nah disini Ada 10 Barion Jadi ada Bentar Ada ini Delta Min Delta Nol Delta Plus Itu dan Sebagainya Untuk S nya Sendiri Berarti Dari atas Kebawah Itu Dia ada 0 Min 1 Min 2 Dan Min 3 Untuk Charge Dari atas Kebawah Itu Dia Min 0 1 2 Namun Perbedaannya Sama yang tadi Ini kan Untuk variannya Berbeda ya Kalau yang Octet Itu dia 8 Barion Teringat Kalau yang ini Dia Barion Yang Lebih berat Lalu Untuk Mason Nonet Ini Seperti Tadi Mason Octet Hanya Saja Apa ya Perbedaannya Kalau disini Dia ada 9 Mason Ini Untuk S nya Strength Nya Jadi Yang Paling Atas G0 Sama G Plus Itu Dia Strength Nya Satu Untuk Etah P Min P Nol Eta Aksen Sama P Plus Berarti S nya 0 Untuk K Min Sama G Nol Bar Itu S nya Min 1 Nah Disini Untuk Chart Jadi Sama Seperti Tadi Jadi Disini Ada Chart Min 1 Ada 0 Ada Juga 1 Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Wabarakatuh Baik Sabun Pak Jadi Apa Jadi Beberapa Ini Tadi PPT Itu Kan Terkesan Mengulang Dalam Gambarnya Itu kan Seperti Mengulang Nah Kalau Mengulang Itu Penjelasannya Gak perlu Detail Tapi Sebut Saja Misalkan Serupa Nah Kemudian Kalau Perbedaannya Itu Di Sisi Mananya Gitu Saja Dari Apa Gambar Gambar Yang kamu Tampilkan S 1 0 1 2 Gitu Kan Kemudian Keynya Juga Begitu Min 1 0 1 Itu Sama Dari Sisi S Itu Kemudian Apanya Yang Berbeda Dari Yang Sebelumnya Itu Jadi Stressing Begitu Saja Baik Terima kasih Ya Perlu Lebih Sering Presentasi Kamu Supaya Lebih Lancar Lagi Ya Ya Itu Ya Sampai Terima kasih. 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 Terima kasih.